Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Ajakku jalan dengan imbalan Yesus Kau menetapkan rencana yang termulia Penuh kemuliaan dan penuh pengarapan Sebab Tuhan mampu Maka semuanya mungkin Sebab Tuhan berkehendak Maka semuanya jadi kemenangan Pasti bisa terjadi Pujisan terjadi karena Tuhan mampu Sebab Tuhan mampu Maka semuanya mungkin Sebab Tuhan berkehendak Maka semuanya jadi kemenangan Pasti bisa terjadi Pujisan terjadi karena Tuhan mampu Kemenangan, kemenangan Pasti bisa terjadi Pujisan terjadi karena Tuhan mampu Kemenangan, kemenangan Pasti bisa terjadi Pasti bisa terjadi Pujisan terjadi karena Tuhan mampu Pujisan terjadi 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 Pujisan Tuhan mampu Pujisan Tuhan mampu Pujisan Tuhan mampu Maka semuanya mungkin Ter sebaik Tuhan berkehendak Maka semuanya jadi kemenangan Pasti bisa terjadi Kujisa terjadi karena Tuhan Kemenangan Pasti bisa terjadi Kujisa terjadi karena Tuhan Mampu kemenangan Kemenangan Pasti bisa terjadi Kujisa terjadi karena Tuhan Mampu Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Kuingkasih Tuhan Berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini Puji Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan Haleluya Bapak dalam surga Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Kalau malam hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan Untuk masuk di dalam pemberitaan firmanmu Di dalam kami mendalami firmanmu pada malam hari ini Urapilah kami semua ya Tuhan Ambamu dan seluruh jemaatmu Yang ada di rumah masing-masing Yang mengikuti Ibadah ini Pendalaman Alkitab ini Melalui Youtube ya Tuhan Tuhan menyertai kami Pimpinlah kami Sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan Yang kami terima pada malam hari ini Kami naikkan syukur Dan kami sambut firman Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Kita akan membaca firman Tuhan Kita membaca Alkitab Dalam dua tawarih pasal yang ke-20 Ayat yang ke-1 Sampai dengan ayat yang ke-12 Mari kita baca Ayat 1 Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon Datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama sepasukan orang Meunim Dua Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin Dari Edom Menyerang tuanku Sekarang mereka di Haseson Tamar Yakni En Gedi Tiga Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan Untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Empat Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda Untuk mencari Tuhan Lima Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda Dan Yerusalem di rumah Tuhan Di muka pelataran yang baru Enam dan berkata Ya Tuhan Ya Tuhan Allah nenekmu yang kami Bukankah engkau Allah di dalam surga Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau Bukankah engkau Allah kami Yang menghalau penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikannya kepada keturunan Abraham Sahabatmu itu Untuk selama-lamanya Delapan Lalu mereka mendiami tanah itu Dan mendirikan bagimu Tempat kudus untuk namamu Kata mereka Bila sesuatu malapetaka menimpa kami Yakni pedang Penghukuman Penyakit sampar Atau kelaparan Kami akan berdiri di muka rumah ini Di hadapanmu Karena namamu tinggal di dalam rumah ini Dan kami akan berseru Kepadamu di dalam kesesakan Kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami Sepuluh Sekarang Lihatlah Bani Amon dan Bani Muat Dan orang-orang dari pegunungan Seir ini Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir Engkau melarang mereka memasuki negerinya Oleh sebab itu Mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya Lihatlah Sebagai pembalasan mereka Datang mengusir dari kami Tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami Ya Allah kami Sesuatu hal yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sungguh amat tidak disukai Kekuatan perang pasukan perang Yusafat Semakin hari memang semakin besar Sehingga mendorong bangsa lain Yaitu bangsa Moab salah satunya Bersekutu dengan bangsa Amon atau Bani Amon Ditambah lagi Ditambah lagi datang bersekutu dengan mereka pasukan dari orang-orang Meunim Yang kemudian menyerang kerajaan Yusafat Nah armada musuh yang begitu besar ini Begitu dikdaya ini Begitu luar biasa ini Ini yang kemudian menggetarkan atau membuat Yusafat menjadi takut dan menjadi gentar Nah kita akan belajar dari peristiwa ini Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi suatu hal Yang bisa membawa kita kepada ketakutan dan kegentaran Kita melihat dari peristiwa yang dialami oleh Yusafat Kita melihat dari pengalaman yang sudah dilalui oleh Yusafat Ketika banyak menghadapi masalah dan tantangan Di dalam hidup kita ini Maka harus kita sadari Tidak bisa tidak Semuanya pasti akan mendatangkan sesuatu yang berguna Saya ulangi Ketika kita menghadapi suatu tantangan Suatu masalah Suatu permasalahan dalam kehidupan kita Kita harus menyadari bahwa hal itu Akan membawa sesuatu yang berguna Dalam kehidupan kita Nah untuk membuat kita menjadi lebih mengerti Arti hidup ini Atau agar kita semakin lebih kuat lagi Dalam menghadapi hidup ini Atau bisa juga agar kita tidak mudah untuk menyerah Itulah ketika masalah-masalah hadir dalam kehidupan kita Persoalan tantangan hadir dalam kehidupan kita Yang perlu Bapak Ibu Sudara percayai Bahwa percayalah Allah kita Tuhan kita Tidak pernah mengajarkan kepada kita Untuk menjadi lelah dan menyerah Katakan amin Semuanya itu terjadi Karena Allah menginginkan Mengajarkan kepada kita Agar kita tidak cepat Atau tidak menjadi lelah Atau tidak menjadi menyerah Nah Di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan dua hal penting Yaitu Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan Tuhan juga mengajarkan Jangan mudah menyerah Saya ulangi ya Alkitab mengajarkan kepada kita Kita dibuat mengerti Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Yang bisa melakukan segala perkara yang Mustahil sekalipun Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita Agar kita tidak mudah menyerah Menyerah Dan berserah Itu adalah dua hal yang berbeda Meskipun dari akar kata Dari kata dasar yang sama Menyerah Itu artinya kita tidak memiliki daya Tidak memiliki kekuatan untuk berjuang Tidak melakukan apa-apa Dan menerima Sesuatu itu sebagai Sebutan umumnya adalah nasib Menyerah adalah Atau memiliki arti Tidak memiliki daya juang Tidak memiliki Atau tidak bisa melakukan apa-apa Menerima semuanya itu Dan menganggapnya sebagai Suatu nasib belaka Sedangkan berserah Berbeda Berserah adalah kita mempercayakan Hidup kita ini Di dalam tangan Tuhan Dan kita masih akan melakukan Hal-hal yang baik Bagi Tuhan Nah kita belajar dari kisah Yosafat ini Bagaimana Agar kita Tidak mudah Menyerah Puji Tuhan Siapkan catatan Untuk mencatat hal ini Bagaimana agar kita Tidak mudah menyerah Yang pertama Kalau kita membaca Di dalam dua tawari Pasal 20 ayat yang kedua Datanglah orang Memberitahukan kepada Yosafat Suatu laskar yang besar Datang dari Seberang laut Asin Dari Edom Menyerang Tuhanku Sekarang Mereka Di Heseson Tamar Yakni NGD Apa yang bisa kita Pelajari dari Kehidupan Yosafat ini Bagaimana agar kita Tidak mudah menyerah Yang pertama Apa yang kita Dengar Itu akan Menentukan langkah Atau keputusan Yang akan kita Ambil Nah Oleh sebab itu Tuhan pernah Berfirman Perhatikanlah bagaimana Kamu mendengar Dan apa yang Kamu dengar Jika kita Ingin menjadi Manusia yang Tidak mudah Menyerah Janganlah Menjadi Manusia Yang hanya Mendengar Berita-berita Dari luar Yang tidak Pasti Yang negatif Jangan Mendengarkan Dan suka Mendengarkan Gosip-gosip Jangan Mendengarkan Hal-hal Yang tidak Baik Tetapi Kita Latih Apa Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Yosafat Mendengar Berita Dan berita Itu Karena tidak Disaring Maka kemudian Membuat Yosafat Menjadi Takut Nah Oleh sebab itu Ini pelajaran Baik Buat kita Ya Hati-hati Dalam kita Mendengar Pilihlah Apa yang Akan kita Dengar Akan Lebih Baik Lagi Kalau kita Mau Mendengarkan Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Itu Bukan Hanya Sebuah Cerita Atau Dongeng Tetapi Firman Tuhan Itu Adalah Sebuah Kabar Baik Dan Fakta Yang Dapat Memberikan Kekuatan Dan Penghiburan Di saat Keadaan Kita Sedang Tidak Baik Ya Saya ulangi Ya Firman Tuhan Kenapa Yang Lebih Banyak Kita Mendengar Firman Tuhan Kenapa Kita Harus Lebih Banyak Mendengar Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Itu Tidak Hanya Sebuah Cerita Tetapi Firman Tuhan Itu Adalah Kabar Baik Dan Fakta Yang Dapat Memberikan Kepada Kita Kekuatan Dan Penghiburan Meskipun Di saat Saat Yang Tidak Baik Sekalipun Nah Oleh sebab Itu Belajar Dari Dari Hal Ini Berusaha Memilih Dan Memilah Apa Yang Kita Dengar Dari Dunia Ini Dari Sekitar Kita Ini Maka Kita Tetap Harus Memprioritaskan Untuk Mendengar Apa Yes Firman Allah Atau Firman Tuhan Ketika Kita Mendengar Firmannya Kita Tidak Hanya Semakin Sehat Kita Semakin Kuat Karena Roma Pasal 10 Ayat 17 Mengatakan Begini Jadi Iman Itu Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Tentang Apa Pendengaran Oleh Firman Kristus Firman Tuhan Jadi Kalau Kita Semakin Sering Semakin Banyak Mendengarkan Firman Maka Kita Akan Semakin Sehat Semakin Kuat Bukan Semakin Lemah Dan Menjadi Semakin Takut Yang Kedua Jangan Mudah Bereaksi Tetapi Belajarlah Merespon Dengan Benar Kalau Misalnya Hal-hal Negatif Terpaksa Tetap Harus Kita Dengar Maka Jangan Mudah Bereaksi Tetapi Belajarlah Untuk Merespon Dengan Benar Dua Tawarih Pasal 20 Ayat Yang Tiga Contohnya Yosafat Menjadi Takut Kenapa Menjadi Takut Karena Mendengar Berita-berita Yang Negatif Tadi Lalu Ini Responnya Lalu Mengambil Keputusan Untuk Mencari Tuhan Ia Menyerukan Kepada Seluruh Yehuda Supaya Berpuasa Ayat 4 Dan Yehuda Berkumpul Untuk Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Mereka Datang Dari Semua Kota Di Yehuda Untuk Mencari Tuhan Jangan Mudah Bereaksi Kalau Toh Meskipun Kita Mendengar Berita-berita Yang Negatif Tetapi Belajarlah Untuk Memberikan Respon Yang Benar Nah Ketika Yosafat Mendengar Berita Negatif Dia Merespon Dengan Benar Responnya Seperti Apa Datang Kepada Tuhan Nah Saat Kita Mendengarkan Suatu Berita Jangan Mudah Bereaksi Karena Dengan Bereaksi Akan Membuat Kita Menjadi Panik Tetapi Responilah Dengan Benar Yaitu Mendengar Kemudian Mempertimbangkan Dan Mencari Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Di dalam Menghadapi Berita Yang Kita Dengar Itu Setelah Itu Baru Bertindak Dengan Demikian Tindakan Yang Kita Lakukan Tidak Akan Merugikan Diri Sendiri Dan Tidak Akan Menimbulkan Kepanikan Karena Allah Ingin Kita Meresponi Sesuatu Yang Benar Bukan Cepat Bereaksi Yang Ketiga Jangan Jangan Mudah Putus Asa Di Dalam Mencari Tuhan Bagaimana Agar Kita Tidak Mudah Untuk Menyerah Yang Pertama Dengar Apa Yang Kita Dengar Itu Akan Menentukan Apa Tindakan Dan Keputusan Kita Lalu Kemudian Jangan Mudah Bereaksi Yang Kedua Tetapi Belajarlah Untuk Merespon Dengan Benar Yang Ketiga Jangan Putus Asa Dalam Mencari Tuhan Karena Ini Penting Ketika Orang Mendengar Sesuatu Atau Kita Mendengar Sesuatu Yang Negatif Kalau Kita Mudah Bereaksi Maka Tindakan Kita Bukan Tidak Mungkin Akan Semakin Memperkeruh Kita Menjadi Semakin Panik Kita Menjadi Semakin Takut Dan Tidak Bisa Menentukan Apa Yang Benar Yang Harus Kita Lakukan Tetapi Responilah Dengan Benar Apa Itu Mencari Tuhan Nah Ketika Kita Mencari Tuhan Langkah Yang Ketiga Jangan Putus Asa Di Dalam Mencari Tuhan Dua Tawari Pasal 20 Ayat Yang 9 Bila Sesuatu Malah Petaka Menimpa Kami Yaitu Pedang Penghukuman Penyakit Sampar Atau Kelaparan Kami Akan Berdiri Di Muka Rumah Ini Di Hadapan mu Karena Namamu Tinggal Di Dalam Rumah Ini Dan Kami Akan Berseru Kepadamu Di Dalam Kesesakan Kami Sampai Engkau Mendengar Dan Menyelamatkan Kami Jangan Putus Asa Mencari Tuhan Ada Begitu Banyak Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Tuhan Ketika Berdoa Satu Kali Rasa Rasanya Belum Mendapatkan Jawaban Tuhan Lalu Kemudian Berhenti Untuk Berdoa Berhenti Untuk Berdoa Tetapi Ada Satu Hal Yang Penting Untuk Kita Perhatikan Tuhan Itu Lebih Tertarik Kepada Manusia Daripada Menyelesaikan Masalah Manusia Saya Ulangi ya Tuhan Itu Lebih Tertarik Kepada Pribadi Atau Manusia Itu Sendiri Daripada Menyelesaikan Masalah Dari Manusia Di Mata Tuhan Persoalan Itu Baik Bagi Manusia Sesuatu Yang Diizinkan Tuhan Untuk Hadir Dalam Kehidupan Kita Sebagai Persoalan Itu Akan Baik Bagi Kita Kenapa Karena Tujuannya Untuk Memproses Kualitas Kehidupan Kita Manusia Sehingga Jangan Pernah Meminta Kepada Tuhan Untuk Mengangkat Masalah Atau Problem Kita Jangan Jangan Masalah Atau Problem Kita Atau Sesuatu Yang Kita Anggap Berat Itu Itu Akan Dipakai Tuhan Untuk Semakin Membuat Kehidupan Kita Semakin Berkualitas Akan Semakin Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kita Tetapi Jika Bapak Ibu Sedara Engkau Merasa Tidak Kuat Dengan Masalah Yang Kuh Hadapi Atau Problem Yang Kuh Hadapi Jangan Minta Kepada Tuhan Untuk Mengangkat Beban Jangan Berputus Asa Jangan Pernah Berhenti Untuk Berdoa Percayalah Tuhan Itu Akan Memberikan Jawaban Yang Terbaik Untuk Kehidupan Kita Tetaplah Berdoa Tetaplah Berharap Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Nah Oleh sebab itu Jika kita Merasa Tidak Kuat Jangan Minta Untuk Beban Mesti Angkat Tetapi Mintalah Kepada Tuhan Apa Agar Dia Memberikan Kekuatan Kepada Kita Agar Tuhan Melipat Gandakan Kekuatannya Yang diberikan Untuk Kita Bukan Untuk Mengangkat Persoalan Atau Masalah Langkah Berikutnya Apa yang perlu Kita bisa Belajar Dari apa Yang dilakukan Oleh Yosafat Fokus 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 Pada Tuhan Bukan Fokus Kepada Masalah Bukan Fokus Kepada Masalah Tetapi Fokus Kepada Tuhan Dua Tawari Pasal 20 Ayat Yang Kedua Ya Allah Kami Tidakkah Engkau Akan Menghukum Mereka Karena Kami Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Laskar Yang Besar Yang Datang Menyerang Kami Kami Tidak Tahu Apa yang Harus Kami Lakukan Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Ini Berwantuhan Nah Di saat Kita Hanya Fokus Kepada Masalah Tanpa Bapak Ibu Sadari Maka Masalah Itu Semakin Lama Semakin Mengembang Dan Semakin Menjadi Besar Dan Rasanya Kita Sulit Untuk Bisa Keluar Dari Masalah Itu Rasanya Sulit Untuk Bisa Keluar Dari Masalah Itu Oleh Sebab Itu Jangan Memperhatikan Masalah Jangan Memperhatikan Masalah Tetapi Berfokus Lah Kepada Tuhan Karena Dialah Yang Akan Memberikan Jalan Keluar Atas Masalah Itu Misalnya Saya Punya Benda Ini Ya Kalau Benda Ini Semakin Kita Perhatikan Dan Semakin Kita Dekatkan Kepada Mata Kita Saya Tanya Benda Ini Semakin Menjadi Lebih Besar Rasanya Menjadi Lebih Besar Atau Semakin Menjadi Lebih Kecil Ya Semakin Menjadi Lebih Besar Kalau Kita Berfokus Berkonsentrasi Pada Masalah Masalah Itu Akan Rasanya Seperti Mengembang Seperti Tambah Besar Tambah Besar Tambah Besar Dan Rasanya Tidak Bisa Diatasi Kalau Tidak Percaya Semakin Dekatkan Dengan Mata Kita Semakin Dekat Maka Tidak Akan Pernah Terlihat Tidak Bisa Terlihat Sesuatu Yang Ada Di Sekitarnya Oleh Sebab Itu Berfokus Lah Kepada Tuhan Berfokus Lah Kepada Yesus Dan Dialah Yang Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Nah Dalam Menjalani Kehidupan Akan Banyak Mengalami Permasalahan Demi Permasalahan Tetapi Pada Hari Ini Firman Tuhan Sudah Berbicara Kita Diingatkan Untuk Tidak Mudah Menyerah Ya Bagaimana Agar Kita Tidak Mudah Menyerah Yang Pertama Saya Mengulangi Kembali Saya Review Kembali Ya Perhatikan Apa Yang Kita Dengar Pilih Dan Pilah Apa Yang Kita Dengar Sehingga Kalau Kita Mendengar Sesuatu Yang Negatif Itu Akan Menentukan Langkah Apa Yang Kita Ambil Keputusan Apa Yang Kita Ambil Lebih Banyak Engkau Mendengar Firman Tuhan Lalu Yang Kedua Agar Kita Tidak Menjadi Takut Jangan Mudah Bereaksi Tetapi Belajarlah Untuk Merespon Dengan Benar Yang Ketiga Jangan Putus Asa Di Dalam Mencari Tuhan Tuhan Itu Dekat Sedekat Doamu Tidak Jauh Jadi Kalau Kita Semakin Sungguh Berdoa Kepada Tuhan Semakin Dekat Dengan Pertolongan Daripada Tuhan Lalu Kemudian Jangan Fokus Kepada Masalah Tetapi Fokus Kepada Tuhan Kalau Engkau Fokus Kepada Tuhan Maka Pertolongan Tuhan Semakin Dekat Kepada Kita Tuhan Ingin Kita Agar Kita Mendengarkan Berita Dan Berita Itu Adalah Firman Tuhan Tuhan Ingin Kita Memiliki Respon Yang Benar Terhadap Masalah Dan Tidak Putus Asa Di Dalam Mencari Tuhan Karena Tuhan Akan Menyelesaikan Setiap Permasalahan Kita Tuhan Juga Ingin Agar Kita Tetap Berfokus Kepada Dia Tidak Fokus Kepada Masalah Atau Persoalan Yang Kita Hadapi Tapi Berfokus Dan Mata Kita Tertuju Hanya Kepada Tuhan Dan Yakinlah Bahwa Tuhan Itu Lebih Besar Dan Lebih Dasyat Daripada Masalah Kita Katakan Amen Puji Tuhan Demikian Firman Tuhan Mari Kita Tentukan Kepala Kita Kita Berdoa Bapak Kami Ucap Syukur Buat Firman Pada Malam Hari Ini Kami Boleh Belajar Dari Firman Tuhan Agar Kami Tepat Di Dalam Kami Mengambil Keputusan Mengambil Langkah Langkah Terima Kasih Tuhan Tuhan Ajarilah Kami Agar Kami Terus Tidak Pernah Bawapan Daripada Tuhan Dan Kami Pun Juga Percaya Bahwa Masalah Itu Lebih Kecil Tuhan Jauh Lebih Besar Kuasamu Lebih Besar Engkau Lebih Dahsyat Ya Tuhan Dari Setiap Masalah Dan Persoalan Yang Kami Hadapi Terima Kasih Buat Firman Tuhan Pada Malam Hari Kami Mengucap Syukur Ya Tuhan Kami Mengucap Syukur Berkati Tuhan Setiap Anak-anakmu Yang Mengikuti Program Ini Di Rumah Mereka Masing-masing Di Tempat Dimanapun Mereka Berada Kasih Kemurahan Tuhan Terus Melimpah Dalam Setiap Kehidupan Mereka Demikian Pun Juga Kami Menyerahkan Negara Dan Bangsa Kami Indonesia Tetap Berkatilah Bangsa Kami Terus Berikan Keamanan Kebaikan Tuhan Melimpah Bagi Bangsa Dan Negara Kami Terima Kasih Bapak Satu Tuhan Memberkati Apa Yang Dikerjakan Tidak Pernah Sia-sia Di Hadapan Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Sementara Kami Akhiri Ini Tuhan Dan Kami Percaya Berkat Tuhan Turun Atas Kami Masing-masing Di Tempat Kami Masing-masing Dan Bapak Ibu Sudara Ku Yang Kasih Tuhan Sebelum Kita Berpisah Terimalah Berkat Dari Tuhan Tuhan Memberkatimu Dan Memberikan Damai Sejahtera Anugrah Dari Allah Bapak Cinta Dan Kasih Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Penyertaannya Yang Manis Yang Luar Biasa Dan Yang Sempurna Melalui Rol Kudus Menyertai Dan Memberkati Malam Ini Dan Bahkan Sampai Selama Lamanya Sampai Tuhan Yesus Kristus Datang Kali Yang Kedua Mari Kita Terima Berkat Tuhan Dengan Penucapan Syukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua Sudah Menerima Berkat Tuhan Bersama Sama Dengan Percaya Kita Berkata Amin Puji Tuhan Sialum Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati